Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah Surabaya Mengaji Bismillah, izin bertanya Ustaz, ketika membeli emas, apakah diperbolehkan ada jeda antara pembayaran dan penyerahan emas tersebut? Karena menggunakan nomor antrian untuk mengambil emas yang sudah kita bayar, sehingga kita harus menunggu dulu beberapa saat. Tapi dalam masalah ini, Nabi SAW mengatakan Ya jika emas dijual dengan emas, berak dijual dengan berak, maka jumlah takaran atau timbangannya harus sama dan dibayar kontan, yaitu tunai langsung. Jika jenis barang tadi berbeda, misalnya emas dengan berak, kata Nabi SAW Maka silakan kau jual, ya sesuai kehendakmu Ya, gak harus sama, misalkan kayak emas Satu dinar, maka ditukar dengan berak Sepuluh dirham Nah, jadi pipas kita Akan tetapi, namun harus dilakukan secara kontan Yadan Biyadin Nah, Yadan Biyadin disini Yang dimaksud adalah Apa namanya Di majelis akad Bukan harus yang penting kita Sama, sama tidak Tapi pada majelis Majelis akad Selagi Tadkala kita belum berpisah Dari majelis akad tersebut Maka ini termasuk Yadan Biyadin Termasuk menunggu Antrian tadi Ya, karena kita belum berpisah dari Dari majelis akad tersebut Karena majelis akad tersebut Ada hak khiar Ya, yang dimana dalamnya ada Hak khiar, hak pilih Untuk membatalkan transaksi Atau melanjutkan Transaksi Yaitu dinamakan khiar majelis Jadi, diperbolehkan Ya, kita bayar dulu Kemudian kita tunggu Karena ada antrian Untuk menerima emasnya Itu diperbolehkan Termasuk Yadan Biyadin Karena kita masih dalam majelis akad Allahuakbar Terima kasih telah menonton!